Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ucapan berbeda-beda dalam hal apa ini? Ucapan berbeda-beda dalam hal apa? Tentang dalam menyifati Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Apa saja? Apa saja ucapan mereka tentang Nabi Muhammad SAW berbeda? Ada yang mengatakan sahib. Apa lagi? Nah, syaedat terusnya. Ya, ini itu menunjukkan bahwa mereka dalam kebimbangan dalam kebatilan, tidak punya pegangan yang kopah. Karena mereka ya tidak berpegangan yang kebenaran. Sehingga untuk membuat manusia lari dari Muhammad SAW untuk memalingkan orang-orang dari dakwa Muhammad SAW mereka berbeda-beda. Ada yang mengatakan oh dia itu syair, penyair. Oh dia itu sahir, sihir. Oh dia itu dahin, dukun. Ada yang mengatakan oh dia itu majnun, gila. Al-Muhim jasa hari pembalasan menuhi siapa yang dipalingkan dipalingkan darinya yang dipalingkan dari orang-orang yang termakan oleh propaganda tokoh-tokoh kurais dengan tuduhan-tuduhan keji mereka tuduhan-tuduhan batin mereka mengatakan dia majnun dan seterusnya. doa untuk Al-Kharasun yang binasalah semoga dibinasakan Al-Kharasun siapa Al-Kharasun? Ada yang menaksirkan Al-Kharasun adalah Al-Kazabun para pendustah saksir lainnya dia mengatakan Al-Kharasun adalah med dan tidak 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 ada masalah perbedaan saksiri itu ini ujung-ujungnya kembali ke makna yang sama saksir lain mengatakan Al-Kharasun adalah seba ha udah ha kum dua kali yang tentu bicara anda tidak dengar keraguan orang-orang yang ragu maksudnya ha jelas Al-Kharasun ayy Al-Murtabun orang-orang yang hidup dalam keraguan kebimbangan nah ini orang-orang kafir maksudnya yang penuh dengan keraguan keimbangan dan naam kedustahan mendustakan naam kebenaran dan mendatangkan nah kedustahan ayat setelahnya menaksirkan orang-orang yang hidup dalam liputan apa seperti kata Sa'di dalam lautan keraguan kebimbangan dan kesukuran sahun mereka apa ini taklid mereka Al-Kharasun 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 Al-Murtabun Yukadribuna Yomuddin di tori kotisual mereka mendustakan hari kebangkitan dengan metori bertanya ya mereka bertanya kapan itu hari kebangkitan itu hari pembalasan itu yang dijanjikan kapan yakni yasta'jilun liajli liajazin Nabi Al-Satussalam mereka menuntut disegerah disegerahkan mana buktikan tujuannya untuk membungkam Nabi Al-Satussalam mana buktikan mana itu tujuannya mendustakan tunjukkan buktikan di hari mereka di atas neraka mereka dibakar kemudian dikatakan di hari itu kira lahum tidalikal yawm duku fitnatakum rasakan fitnah kalian ini apa istirahakum watakzibakum alam nar rasakan sekarang sakitnya kesihsanya terbakar di neraka ini yang dulu kalian minta disegerahkan dengan ucapan kalian ayyana yawmu yawmuddin sayyit kemudian kita masuk ke ayat yang berikutnya innal innal muttaqeen fi jannati wa'uyun sekarang beralih kepada almukbiluna ilal haq almukbiluna ilal nabi s.a.w. ila da'wati orang-orang yang menyambut ya nabi s.a.w. menyambut da'wah nabi s.a.w. wa'uyun beriman beriman beranabi beriman berallahu s.a.w. berkuluna ilallah ila da'at ila rasulih kebalikan dari al-kharasun al-murtabun al-khebbun yang telah diteritakan dari sebelumnya naam ada pun mereka yang menyambut da'wah nabi s.a.w. bertakwa beriman yang bertakwa beriman s.a.w. innal muttaqeen sesungguhnya orang-orang yang bertakwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang melaksanakan kewajiban dengan penuh keikhlasan sesuai perintah Allah dan Rasulnya meninggalkan larangan yang diharamkan dengan penuh keikhlasan sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya naam yakni beramal soleh singkatnya beramal soleh amal soleh adalah amal ya yang didasari dengan keikhlasan dan ilm itulah orang-orang bertakwa nanti kelak di akhirat si jannati wa'uyun mereka akan berada dalam jannati wa'uyun yakni dalam surga dalam surga yang berupa jannat kebun-kebun dengan berbagai ragam buah-buahan ya yang lezat wa'uyun dan berupa uyun anhar uyun adalah anhar sungai-sungai yang berisi ada anhar yang berisi ma' air anhar min ma' ina ghaidi asin yang berisi air ya air yang segar naam yang berisi apalagi yang kedua ada empat sungai yang berisi air yang kedua sungai-sungai berisi susu laban yang tidak ada basinya yang berisi yang ketiga khomer memabukkan tidak tidak khomer bagi yang minumnya tidak memabukkan yang terakhir madu asal asal musafa naam itu uyun yang dimaksud nah akhidina ma'atahum rabbuhum minahum tanu qabla talika mahsini taksir yang terbaik dalam menaksirkan akhidin ma'atahum rabbuhum taksir yang dipilih ibn Kathir yang juga sa'adi sa'adi tayyid dan yang sejalan yang menaksirkan akhidin berbeda dengan taksir ibn Kathir nah taksir ibn Kathir rasta'adi dan yang sama dengan mereka itu yang benar apa itu akhidina ma'atahum rabbuhum dan mas'i ibn akhidina ma'atahum rabbuhum ini yakni keadaan mereka dalam jannah keadaan mereka dalam jannah bukan keadaan mereka di dunia nah akhidina ma'atahum rabbuhum mereka akhidin mengambil mengambil ma' apa saja yang atahum rabbuhum a'atah yang diberikan hum kepada mereka oleh rabbuhum oleh rabbuhum dalam jannah dari berbagai ni'mat min jani' asnaf anwa' an-ni'm ma' la a'inun ra'at wala udrun saniyat wala khotor ala kundi masyar nah berbagai macam ragam ni'mat yang tidak pernah terdia oleh mata hakikatnya ya tidak terdia oleh mata tidak pernah terdia oleh teringat dan terbersih terbersih dalam hati kaldu jadi akhidina ma'atahum rabbuhum adalah secara i'rab tinjauan ilmunahunya i'rab adalah hal akhidina mansub alal hal 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 min minat domir fil khobar hal dari domir yang terkandum pada khobar innal muttaqina fi jannati wa'iyun innal muttaqin isim inna sesungguhnya orang bertakwa fi jannat ini khobar khobarnya berita tentang orang-orang bertakwa itu di akhirat berita tentang mereka apa mereka dalam surga kebun-kebun dan sungai sungai yang terjelaskan tadi yakni hum fi jannat wa'iyun fi hali kaunihim dalam keadaan mereka dalam jannat dan uyun dalam jannat akhirina ma'atahum rabbuhum mereka mengambil seluruh apa yang Allah berikan dari nikmat-nikmat itu jadi menjelaskan keadaan mereka dalam jannat ibnu jarir menafsirkan lain ibnu jarir menafsirkan akhirina ma'atahum rabbuhum ditafsirkan keadaan mereka ketika di dunia ketika mereka di dunia mereka mengambil seluruh syariat yang disyariatkan oleh Allah kepada mereka mereka beriman dan beramur sehingga di akhirat mereka masuk jannat jadi ibnu jarir membawa ayat ini kepada keadaan mereka ketika hidup di dunia akhirina ma'atahum rabbuhum minasyarah mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka dari syariat perintah dan larangannya di taati perintahnya dikerjakan larangannya ditinggalkan tetapi ini lemah nah dibantau ibnu jarir dan yang juga sejarah ibnu jarir sa'adi nautayimin bahwa akhirina ma'atahum rabbuhum adalah keadaan mereka di akhirat dalam jannah mereka mengambil seluruh apa yang Allah berikan dari ni'mat-ni'mat itu nah dan yang menguatkan itu ya kata sa'adi kalian bisa lihat dalam tersebut yang menguatkan tafsir ini karena Allah menyebutkan setelahnya keadaan mereka di dunia kalau akhirina ma'atahum rabbuhum dibawa kepada mereka di dunia double berulang-ulang nah innahum ini semacam penjelasan apa sebabnya mereka apa sebabnya innal mutfaqina fi jannati wa'uyun akidina matahum rabbuhum apa sebenarnya orang bertakwa dalam jannah mengambil seluruh ni'mat yang Allah berikan kepada mereka sebabnya adalah innahum kanu qabladhalika mersinin sesungguhnya innahum sesungguhnya mereka orang bertakwa itu kanu adalah mereka dulu di dunia qabladhalika sebelum itu sebelum kehidupan akhirat qabladhalika yang ini sebelum akhirat yang ini di dunia muhsinin dulu mereka muhsinin di dunia ini yang menjelaskan keadaan mereka di dunia ada pun menjelaskan keadaan mereka dalam jannah hal dari hal dari innahum muntahkina fi jannah fi uyun demir yang terkandum pada khabar kalimat sebelumnya innah muntahkina fi jannah fi uyun fi hadikonim akhirina matahum rabbuhum fi jannah nah sebabnya apa innahum kanu qabladhalika mahsinin sesungguhnya mereka ini penjelasan illat faktor sebab kenapa orang bertakwa itu dalam jannah ya mendapatkan seluruh yang Allah berikan kepada mereka dari innah imat imat itu karena sesungguhnya mereka adalah dulu di dunia qabladhalik nah qabladhalik yang ini sebelum itu sebelum jasa sebelum balasan jannah itu yakni ketika di dunia muhsinin mereka orang-orang yang berbuat kebajikan berbuat ihsan nah berbuat ihsan ihsan ilallah wa ihsan ilal ilal khalk nah sekarang kita sudah pelajari bahwa ihsan itu ada dua ihsan kepada Allah dalam hal ibadah antakbudallah ka'an nak tarah fa'ilam takun tarah fa'innahu ya rab kau beribadah kepada Allah seakan melihatnya yakni ikhlas beribadah dengan keikhlasan yang sempurna ibadah orang yang selalu rindu ya itu pada Allah s.w.t seakan akan Allah dihadapannya padahal tidak dia-dia tapi seakan akan demikian jadi rindu selalu beribadah dan penuh keikhlasan fa'illam takuntar fain ayyar jika entah tidak melihatnya maka sungguhnya dia melihatmu ini juga ibadah orang yang ikhlas tetapi tingkatannya di bawah tingkatan yang pertama tapi juga tingkatannya ikhlas karena selalu dalam keadaan ya berusaha taat kepada Allah s.w.t dan menjauhi larangannya karena senantiasa selalu merasa diawati ya oleh Allah s.w.t fa'innahu ya rah karena dia melihatnya sehingga senantiasa tak ada ikhlas ihsan kepada sesama makhluk kata bin Al-Faim rahimah di taksir ayat ini ihsan kepada sesama makhluk itu sudah dirankum dalam hadith mangkana yu'minu billahi wal yu'min akhir beransia beriman kuala dan ahri akhir fal tak tihi maniyatuh nah hadith man man arada man ahabba ayyud khulal jannah beransia apa ingin masukkan dalam jannah fal tak maniyatuh huwa huwa yu'minu billah yu'min akhir man man ahabba ayyud zahra an nan man ahabba ayyud zahra an nan wair khulal jannah hadithnya man ahabba ayyud zahra an nan orang siapa ingin dijauhkan dari rakan an di akhir wair khulal jannah dimaksudkan dalam jannah fal sa'ti maniyatuh huwa yu'minu billah yu'min akhul hendaknya ketika datang kematiannya ajalnya dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir wal ya'ti ilan nas yang kita ingin wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyud ta ilay ayyak dia ilan nas ma yuhibbu ayyud ta ilay hendaknya dia mendatangkan perilaku kepada manusia perilaku yang membuat mereka senang sebagaimana yang dia senang diperlakukan demikian nah itu dia ehsan kepada sesama nah apa yang membuat orang lain suka senang apa yang membuat diri kita senang diperlakukan demikian maka kita mendatangkan hal seperti itu kepada orang lain kita ukur dengan diri kita nah apa saja yang membuat orang senang kita diperlakukan begitu senang soalnya katul wajah ya berwajah ceria nah apa lagi kaskul azah menahan gangguan batlun nadah al-ma'ruf ilan nas mencukma mencurahkan memberikan ya kepada manusia apa saja yang ma'ruf yang baik yang bermanfaat buat mereka nah itu keadaan mereka ketika di dunia kan wabla thalika mafsinin ihsan dalam ibadah kepada Allah ihsan kepada sesama baik bahkan bukan hanya kepada sesama manusia bahkan ya kepada makhluk makhluk Allah subhanahu wa'ala nah secara ya ya hewan misalkan yang dilarang dibunuh oleh Allah ya tidak tidak dibunuh nah yang diperintahkan dibunuh ya dibunuh begitu nah ya hewan ternak yang diperlihara diberi haknya yaitu diberi diberi nafkah agar tidak mati nah baik innahum kanu qabla thalika mafsinin kanu qalilam minal laydi ma'yahja'un kanu qalilam minal laydi ma'yahja'un diantara ihsan mereka jadi innahum kanu qabla thalika mafsinin ini umum sesungguhnya adalah mereka sebelum itu ya ketika di dunia mereka mafsinin wabla thalika seperti yang dia akan dijelaskan min ihsanim min ihsanim diantara ihsan yang mereka lakukan adalah kanu qalilam minal laydi ma'yahja'un wabil asharihum yatagfirun kanu adalam mereka qalilan sedikit minal laydi dari malam hari ma'yahja'un sedikit dari malam hari yang mereka gunakan untuk tidur adalah mereka ya keadaan mereka di malam hari sedikit dari malam itu yang mereka sedikit dari malam-malam yang mereka lewati dalam hidup mereka yang mereka gunakan untuk tidur hanya sedikit ya tidurnya di malam hari ma'yahja'un ilmu darik dimasuki oleh ma'yahja'un maka ma'yahja'un yang dimasukinya ditakwil dengan masdar tarik masdar darinya ini butuh ilmu sarab yahja'un yahja'un masdarnya adalah hujوع yakni kanu qalilan minan layli ya kanu qalilan minan layli hujuhuhum begitu nah sedikit sedikit tidur mereka di malam malam hari masdar yahja'un hujuh ya didapahkan kepada fa'ilnya hujuhuhum kanu qalilan minan layli hujuhuhum adalah sedikit hujuh tidur hujuhuhum tidurnya mereka di malam hari begitu itu maknanya ma masdar bersama yahja'un di petik masdar jadi kanu qalilan minan layli mayhja'un mayhja'un artinya apa hujuhuhum kanu qalilan minan layli hujuhuhum adalah mereka sedikit hujuh mereka tidur mereka di malam hari ada juga yang mengatakan ma adalah ma za'idah za'idah ini yang dipikirkan oleh Ibn Uraim dalam taksirnya Ibn Uraim dalam taksirnya mengatakan ma za'idah lafaz tambahan dalam kalimat lafaz tambahan dalam kalimat dan secara makna menambah kuat makna menambah kuat makna menegaskan makna tidurnya mereka di malam hari itu hanya sedikit dan tidak ada pertentangan antara dua taksir tersebut baik ma diartikan mas daria atau ma za'idah berujung pada makna yang sama menjelaskan adalah tidur mereka di malam hari sedikit kenapa tidur mereka di malam hari sedikit apa yang mereka lakukan sehingga tidurnya sedikit ya apa yang mereka lakukan nah apakah mereka berkeliaran di keramaian-keramaian di malam hari di mahallat Allahwi di pusat-pusat permainan kelalaian ada musik ada film layar pancak apalagi yang lain atau sedikit di malam hari kan asyik nonton TV di rumah atau asyik nonton TV nonton ya kalau zaman kita sekarang ya di zaman kita sekarang ya pengganti TV ya HP nah asyik nonton Youtube semalaman atau ke yang lain apakah itu yang mereka lakukan enggak apakah di zaman itu ya bukan TV bukan Youtube bukan tapi apa keramaian-keramaian ada ya tempat-tempat keramaian semacam cafe di zaman kita sekarang ada nah ya ada musik-musik nah ada penyanyi-penyanyinya ya itu gitu dan hal-hal yang dikenal keluarnya dan berkeliarannya di malam hari nah baik nah mereka berjuang berjuang ya menahan diri mereka sehingga tidak asyik mendengkur tidur di tempat tidur dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala malam hari malam yang malam hari itu suasananya suasananya sepi sunyi lebih khusyur untuk ibadah untuk solat ya kiraatul quran baca quran ma'ad tadabur disertai tadabur merenungkan mentadaburi kandungan maknanya itu lebih konsentrasi nah ya lebih berkesan seperti kata Allah subhanahu wa ta'ala inna nasi'atan laydihi asaddu wa ta'awwa wa muhila nah tahu seperti kata ta'adil disini bayna mada fahum fa'innahum qanithuna lirabdihim ma'baina solat wa kiraat wa zikrin wa du'ain wa tadarru'in ayo maksudnya mereka qanithuna lirabdihim mereka usyur dalam kata kepada mereka ma'baina solat antara solat jamul leil kiraat baca quran wa zikr zikir kepada Allah doa berdoa meratak dengan penuh harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang mereka lakukan di malam hari nah boleh jadi jadi bukan bukan harus solat terus tidak boleh jadi seseorang kondisinya agak lelah nah jika dia lelah kurang kuat dan kurang semangat solat berdiri ya solat duduk karena solat sunnah tidak masalah solat duduk mana yang membuat dia lebih khusyuk solatnya jika dia merasa yang lebih sesuai dengan kondisinya malam itu adalah dia baca quran saja baca qurannya dia berbanyak berbanyak pikir ya sesuai dengan keadaan sesuai dengan keadaan yang jelas malam itu dia di malam-malamnya itu sedikit tidurnya nah ayya imma solat imma baca quran imma zikir doa dan seterusnya wabil asharihum yastagfirul wabil ashar dan di waktu di waktu-waktu sahur yaitu akhir malam menjelang masuknya fajr subuh hum yastagfirul mereka dalam keadaan yastagfirul mereka dalam keadaan beristighfar imma mereka beristighfar dalam solat ya imma beristighfar dalam solat jika di waktu sahur mereka masih melanjutkan solat imma solatnya sudah usai dan mereka membuatkan waktu-waktu terakhir itu beristighfar beristighfar dari dosa-dosa mereka karena mereka orang-orang yang bertakwa orang-orang yang sempurna imannya senantiasa selalu menuduh diri-diri mereka penuh dengan dosa bukannya berbangga dan merasa aman na'am al-mu'min seperti kata kata ulama mu'min yang sesungguhnya adalah mu'min yang serantiasa takut atas dirinya mengkhawatirkan kemunafikan kenifatan atas dirinya mengkhawatirkan ya amalannya ditolak oleh Allah s.w.t sementara merasa khawatir banyak dosa takut dia tidak diampuni oleh Allah nah dia merasa tenang merasa bangga dengan apa yang dia lakukan dan merasa tenang-tenang saja tidak khawatiran amalannya ditolak tidak khawatir dengan dosa-dosa yang ada di dunia itu orang munafir nah seperti kata al-hasan al-basri baik jadi itu nah dan bimbingan dalam syariat kita mendapati bimbingan dalam syariat seorang yang beriman usai beramal soleh dibimbing untuk beristighfar nah salah satunya ini tentang keadaan orang bertakwa itu yang merupakan calon-calon pengulian nasurga mereka sholat ya kemudian di waktu sahur mereka beristighfar seperti halnya kita usai sholat shardu ya sholat di waktu sebagaimana yang digantung oleh nabi istighfar tiga kali nah dan yang semisal dengan ini karena khawatir mukossir 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 dalam menunaikan ibadah yakni tidak menunaikan ibadah itu sebagaimana semestinya sebagaimana mestinya tidak menunaikan ibadah itu sebagaimana mestinya ada khawatiran itu khawatir ditolak khawatir ya tidak sempurna dalam menunaikannya melakukan kesalahan kekurangan makanya beristighfar dan berikutnya pada harta benda mereka dan pada harta benda mereka hak ada hak ya ada hak bagi asail wal mahrum baik hak itu yang sifatnya wajib maupun yang mustahab baik sifatnya wajib atas mereka untuk mereka tunaikan maupun yang sifatnya mustahab untuk mereka tunaikan seperti kata sifatnya hak pun wajib dan mustahab hak itu bisa jadi hukumnya wajib untuk mereka tunaikan boleh jadi mustahab untuk mereka tunaikan kepada siapa berikan kepada asail orang yang datang meminta bantuan uluran tangan ya bantuan harta minta sedekah dan al-mahrum al-mahrum minal-rizm wa huwa al-fakir yang terhalangi dari rezeki ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai orang yang fakir orang yang fakir yang tidak punya harta ya yang tidak punya harta dan ada juga yang mengertikan al-mahrum adalah yang tidak mau meminta meskipun butuh keadaannya sama dengan asail dia miskin butuh ya berhajat tapi dia malu untuk meminta dia menahan diri untuk meminta ya dia diam-diam saja padahal sebenarnya dia dalam keadaan kesulitan dan butuh puluhan tangan jadi pada harta benda mereka terdapat hak yang mereka berikan bukan hanya kepada yang meminta yang tidak meminta pun mereka perhatikan ya mereka tanggap kepada tetangga kepada lingkungan sekitar lihat oh ini butuh ini meskipun tidak datang meminta tetap diberi dibantu begitu nah barakallahu untuk sentara ini karena waktu rizal kumulakkan sallam alhamdulillah shabar alhamdulillah berik